Gue pengen cari jodoh lagi yang buat benar-benar gitu, udah jangan lecere-cere Boyen, kalau misalnya daripada salah lagi pilih, mendingan tenang dulu, sabar dulu, fokus sama karir, pekerjaan, bisnis, anak, keluarga Jadi biar aja, jodoh gue biar datang aja sendiri Kemarin kan sudah terjadi, yaudah diikhlaskan, lebih waspada lagi gitu Kalau ketemu orang yang belum dikenal, jangan gampang kasihan Pokoknya intinya Vicky dan juga Angel Helga ini masih dalam proses, kita tunggu aja keputusan seperti apa, tapi kita doakan yang terbaik Yang terbaik buat kalian berdua Betul, tapi ini juga Kalau bisa sih, mendingan bayi-bayi aja udah berdua dah ya kan Kalau aku sih udah selesai, udah lama, sebenarnya udah ketok palu juga dari pengadilan agama bahwa diketok palu cerai Cuma kan dari pihak sana yang tidak ingin menceraikan, akhirnya aku yang gugat balik sekarang Nah setelah gugat balik, ya tinggal proses lagi, Alhamdulillah sebentar lagi diputuskan Dari masalah tersebut, apakah menurut kamu masalah dari kehidupan kamu sendiri untuk kita bersama Vicky tetap ada masalah atau mencoba untuk selesai? Saya berusaha tidak pengen ada masalah dengan mereka dari awal Karena kan memang niatnya saya berumah tangga itu kan, karena memang niatnya pengen berumah tangga ya Cuma memang ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab Karena kalau saya tidak jawab, itu akan menjadi satu fitnah buat diri saya Jadi itu harus saya jawab gitu Menurut saya, saya harus luruskan ini Sebenarnya saya tidak ingin menceritakan ini Karena buat saya, ya sudahlah yang sudah terjadi itu kan aib keluarga ya Saya nggak pengen buka Tapi saya harus menjelaskan Karena kalau tidak, ini akan menjadi fitnah untuk diri saya Lalu saya katakan, tidak ada mereka memberikan saya uang Yang mereka katakan pada saat itu Apalagi mereka keliling talkshow Mengatakan, oh iya, semua uang diberikan sama Angel Lalu saya mengklarifikasi dengan cara begini Kalau memang diberikan kepada saya Rekening mana yang kamu transfer ke saya Kalau cash-cash uang dari mana yang kamu dapatkan itu Kan semuanya bisa ada dong Dia mengatakan masuk ke rekening saya Ya saya tantang dia, rekening mana Kalau memang benar tunjukin dong Iya kan, benar dong Karena setahu saya, selama dia dengan saya Dia syuting Uang syutingnya itu, itu tidak lari ke rekening saya Bahkan tidak ke dia Tapi ada beberapa kesaudaranya dia Dan itu ada bukti semuanya Yang sebagian lagi, itu ditransfer ke orang lain Karena dia harus bayar utangnya dia Pada saat saya berkata bohong Harusnya dia mengklarifikasi dong Dengan membawa bukti Oh ini bukti, ini apa segala macem gitu kan Tapi kan tidak ada gitu Karena saya, apa yang saya bicarakan ini semuanya real gitu Karena saya tidak ada indikasi apa-apa Mohon maaf, saya tidak mencari popularitas Dengan cara seperti itu juga gitu Pada saat itu apa yang kamu pikirkan? Saya coba untuk tenangin diri saya Saya istighfar dalam hati Walaupun saya tahu sebagai harga diri perempuan saya Sudah dihancurkan Tapi saya ingat banget gitu Saya bilang, katakan Saya ingat Allah itu ada Saya selalu bilang, oke Puas-puas kamu lakukan Dia lupa satu hal Di rumah saya semua sudut CCTV itu ada Terima kasih atas dukungan saya